Lift di Blokeng Square menyita perhatian publik. Lift jatuh dari lantai tujuh sampai ke lantai dasar. Jatuhnya lift memakan korban sebanyak 12 orang yang dirawat di rumah sakit Pusat Pertamina. Pihak dari Blokeng Square akan menjamin seluruh biaya pengobatan dan pemulihan sampai sembuh kembali. Kami baru saja berada di bawah dan kami dari media tidak diperbolehkan untuk meliput di depan lift. Tidak ada kepolisian yang stand by di depan lokasi. Jadi kami juga cukup kesulitan untuk meliput di bawah. Di hari minggu pagi ini aktivitas berjalan normal seperti kembali. Tidak ada ketakutan dari pedagang atau pembeli untuk naik lift atau berada di dalam lokasi Blokeng Square. Jumlah Munangan, Edward R. Berita 1, Jakarta.